jadi hari ini mama jad itu mau bikin seblak ya dari bahannya itu adalah kalau di pasar Taiwan ada yang kayak gini buat bikin apa itu dumpling itu kan ada dari pasarnya nih mama jad beli ini ini udah dibikin kayak gini tapi mama jad disini bukan mau dibikin dumpling tapi mau dibikin seblak seblak jagung ya bahan-bahan utama adalah ya ini dumplingnya ini ya nah ini kan dari tarigu mama jad mau bikin seblak apa mau dibikin seblak kayak gitu bumbunya adalah satu tomat dua cabai ini enggak bakalan ditumbuk ya mau dipotong-potong iris-iris aja tomatnya juga ditumbuk sebentar dan bumbu halusnya adalah satu kencur kedua ini apa namanya kencur dan ini adalah kemiri bawang merah dan bawang putih ya ini mau digerus gini aja bumbunya ya ini mah bukan cuman ngikut tadi ya dan ini ada jagung tambahan ya kalau teman-teman punya yang lain boleh tambahin ya nah bunda semua bu ibu jadi eh bumbunya semua sudah dipotongin cabainya dipotongin kayak gini aja biar enggak inces enggak hacis-hacis gitu dan ini ada bawang daun udah dipotong-potong gini aja tomatnya udah dan jagungnya udah dipotong-potong Oh iya tadi tambahannya telur kalau punya sosis punya ayam boleh kalau ditambahin mamajan enggak ada tambahannya ya sudah mamajan cuman tambahinnya ini kucungjang ini ya buat eh tambahan saus tomat kayak gitu ya dan ini bumbu halusnya sudah di eh ulek ya yang tadi kencur sama kemiri sama bawang merah bawang putih ya seperti bumbunya cuman kaldu ayam aja ya ingat ya ya ini itu enak ya dibikin seblak Oke sekarang mamajan mau eh menggorengnya Oh ya tambahan ini gula sama lada putih sedikit aja ya jangan terlalu banyak bumbu-bumbunya nah sembari nunggu saya udah apa namanya ini ada di kocok-kocok tuh pakai air panas ya jadi seperti ini ya gitu ya pakai air panas biar larut ya bumbu apa namanya kocok-kocoknya ya nah bumbu semuanya udah dimasukin dan eh telurnya baru dimasukin ya dan sekarang tambahin air tambahin air yang banyak sekarang baru bumbu tomoki-nya ya 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 nah sekarang baru tambahin ininya bumbu tomoki-nya ya Tuh kan, sekarang kasih bumbu pula, kayak biasa bumbunya, sesuai, ini pula ya, dan ini adalah bumbu kaldu ayam ya, jangan tau banyak, kayak gitu, seperti itu, dan kontek-kontek, dan sebelahnya. Enak, bu-ibu, enak, tes rasa deh, tes rasa ya, bismillahirrahmanirrahim, baru taruh deh daun bawangnya, banget pendak, nih, pedasnya nendang banget, ibu-ibu, nih, enak, ibu semua, seblaknya sudah matang, dan sekarang dikasih bawang goreng. Tuh, dari atasnya, tuh, tuh, ibu-ibu semua, hujan-hujan begini, panas-panas begini, makannya adalah seblak yang super simple, ya. Kalau yang teman-teman di Taiwan, mungkin banyak, ya, di pasar yang mau bikin dumpling, gitu, ya, yang siap, kita tinggal, apa namanya, kita tinggal bungkus-bungkusnya, kayak gitu, banyak, ya, nih. Enak dibikin seblak kayak gini, boleh dicoba, ya, kalau di Saudi bilang ini kayak margu, gitu, ya, aduh, bumbunya itu. Assalamualaikum, jadi, hari ini, mamah jiad makannya seblak saja bersama salata. Nah, jadi salata yang kemarin beli itu kayak jer-jer gitu, nih, ini daun apa, nggak tahu kalau di pasar, ya, kalau kayak gini di pasar udah ada, ya, cuman mamah jiad aja kayak gini-gini, ya, tuh, kalau ke supermarket itu suka agak gaya-gaya gitu, kan, padahal di pasar tradisional juga banyak, ya, kayak biasa, nih, sayur kayak gini, ya, nih, sayur kayak gini, kan. Yang umum ini nggak tahu sayur apa, ya, kalau mamah jiad sekarang makannya di tupperware ini, ibu-ibu, maafkan, ini udah terbiasa kena panas, jadi udah dikukus, udah di apa, jadi udah terbiasa, ini mamah jiad 3 tahun di sini udah selalu pakai ini, ya, jadi sudah terbiasa, ya, nggak ada anti penyakit, anti apa, katanya, ya, mohon maaf, nanti kalau udah pulang ke rumah, mah, nggak bakalan pakai plastiknya, dijamin, ya, dan biasa air, kesukaan, ya, air, air bening saja, kenapa mamah jiad dipindahin ke sini, dari tempat yang gede itu, piring, piring yang stainless, itu biar asapnya keluar, biar waktu panasnya itu hilang, sekarang waktu dinginnya, bener nggak, emang waktu, ya, ini makanan, bukan, karena itu mamah jiad kurang suka kalau makan panas, sukanya agak dingin, ini anget-anget kayak gitu, kalau panas itu udah kurang menikmatin, seperti itu, kan, ceritanya mau mukbang, ya, seperti itu, ayo, jangan ngerocok terus, biasa mamah jiad mau makan, bismillahirrahmanirrahim, panas-panas begini, ibu-ibu semua, aduh, kok panas-panas, maksud mamah jiad itu, dingin-dingin begini, makan pedas-pedas anggat, gitu yang benar, nah, coba ibu-ibu lihat, ya, jadi ini kulit dumplingnya itu sangat enak, tuh, dibikin seblak kayak gini, ya, wangi-wangi kencur sama bumbu kojungjang, kalau nggak ada bumbu kojungjang, nggak apa-apa, pakai saus tomat juga boleh, cuma mamah jiad itu, karena ada itu, ya, pakai itu, ya, mamah jiad makanya gitu, ini kalau di Saudi, marguk, ya, sama saja sih sebenarnya marguk, gitu lah, susah amat sih ngomongnya, ya, marguk, gitu, tapi kalau teman-teman di Taiwan, itu dari kulit dumpling yang di pasar sudah siap, mamah jiad beli, gitu, jagung dan, hmm, bumbunya biasa wangi-wangi, kencur, kayak gitu, karena kan namanya sebelak kalau orang Sunda, ya, kalau orang Saudi bilang marguk, ya, seperti itu, bismillahirrohmanirrohim, jangan ngerocok terus, ya, mamah jad, bismillahirrohmanirrohim, Insya Allah akan habiskan, karena memang lapar, Tidak pakai sambal, karena ini udah pedas, Tuh, Sampai jumpa. Enak banget Boleh dicoba Simple aja Yang menambah nikmatnya itu adalah bersyukur Mokbang Mmm Rasanya Wow Maafkan ya Mama Jen Ceritanya enak 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 selesai 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati